Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara kesemuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Kali ini saya ingin sedikit memberikan kisah ataupun cerita Mengenai keberhasilan salah satu klien saya Yang berada di daerah Jakarta Kemarin antara tanggal 3 dan juga 4, 4 Agustus tahun 2019 Saya mengadakan praktek di Jakarta Pusat Tepatnya di sebuah hotel Kemudian menurut saya yang cukup unik itu Salah satu klien saya Yang beragama non muslim Padahal agamanya ini non muslim Yang saya senang begini Beliau ini mempunyai konsep pemikiran yang sangat bagus Saya sangat senang sekali dengan klien yang semacam ini Beliau ini berpikir bahwasannya Ketika untuk mewujudkan sesuatu hal Diri kita ini harus bisa menyatu Ataupun menunggal dengan gusti pangwasan yang jagad Tuhan yang Maha Esa Dan untuk caranya dijalankan berdasarkan keyakinan dari saudara kesemuanya Padahal orang non muslim mempunyai pemikiran yang sangat bagus semacam ini Beliau juga berpikir bahwasannya Tidak ada key Usaha Yang bisa sukses Tanpa Dengan mengubah pola pikir Kita harus mempunyai pola pikir mengenai Strategi Usaha kita Kemudian apa Yang harus dijalankan Kemudian setelah itu Jika Ada hambatan Kita maju lagi Kita lakukan sebuah evaluasi Masya Allah Bagus sekali Saya setuju dengan Pemikiran Klien saya yang semacam ini Saya harapkan Untuk klien yang lainnya Saudaraku yang lainnya Juga mempunyai pemikiran semacam ini Karena begini Kebanyakan dari saudaraku semuanya ini Mohon maaf Memang saya sengaja mengungkapkan hal ini Agar saudaraku sadar Kalau tidak diungkapkan semacam ini ya Tidak sadar Kemarin saudaraku yang lain ini Menurut saya ini orangnya Bahlul Mengapa tidak bahlul Merasa bahwa dirinya itu selalu benar Saya suruh melakukan ekstifar Kemudian memahami akan kesalahannya Beliau ini tidak mau Sombong sekali Orang semacam ini Makanya Menurut saya wajar Jika Usahanya ini dibuat sepi sama Tuhan Karena sama Tuhan saja Sudah berani sombong Semacam ini Begini Saudaraku harus pahami akan hal ini Hal ini terdapat dalam Beberapa kitab Yang menyatakan bahwasannya Ketika di pagi hari Kita tidak melakukan sedekat Maka Para malaikat Dan guru sejati Mendoakan doa yang buruk-buruk Kepada saudaraku Saudaraku semuanya Makanya dalam hal ini Ketika saudaraku Mengalami akan kesulitan Apakah dalam hal asmara Kerejekian dan lainnya Sudah berulang kali saya jelaskan Bahwasannya saudaraku harus Melakukan Semacam evaluasi Kira-kira Hal apa Yang masih Mengganjal dalam diri saya Diri kita semuanya Hingga saudaraku Diberikan cobaan Semacam ini Karena kebanyakan dari kita ini lupa Bahwasannya kita ini makhluk Manusia Manusia itu merupakan makhluk Tempatnya salah dan dosa Jadi jika ada hal Yang berkenaan dengan dosa Kehilafan Hal tersebut wajar Kita harus menyadari Bahwa diri kita ini Makhluk lemah Maka ketika Saudaraku memahami akan hal ini Saya yakin Insya Allah Gusti Pangwasanijagat Akan Memberikan jalan Mengarahkan kita Kepada sebuah kesuksesan Dan hal ini Kenyataannya sudah Terjadi dan dijalankan oleh Kebanyakan klien saya Yang di luar sana Yang berkenan saya bimbing Berkenan memasrahkan hatinya Sama Gusti Pangwasanijagat Dan mengakui Bahwasannya dirinya Hanya melah makhluk Jadi sifatnya makhluk ini Pasti banyak dosa Tidak ada makhluk yang tidak banyak dosa Kecuali baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Para nabi Dan orang-orang terpilih lainnya Makanya Saya sangat senang sekali Kepada klien saya Yang kemarin saya Temui di Jakarta Semoga hal ini Dapat menjadikan Pembelajaran Untuk saudaraku semuanya Bahwasannya kesuksesan Pasti di depan mata Saudaraku semuanya Selama saudaraku Berkenan untuk Menjalankan Perintah dari guru-guru sejati Dan berkenan untuk Mengevaluasi Setiap keadaan yang terjadi Dan berkenan untuk Bangun kembali Dari jatuh Yang saat ini Saudaraku semuanya alami Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.